Yes, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini, alhamdulillah kita bertemu kembali. Kita akan membahas tentang model-model pengembangan kurukulum di kelompok tiga yang akan memperstatikan supaya waktunya efektif, efisien. Silakan yang kelompok yang akan mempersantensikan kemudian siapa yang akan memandu, akan menjadi moderator, silakan. Izin boleh share screen atau live. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dr. Eka Yunita Yustanintia PSI MPD yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Rizal Firdaus, Bapak Solek yang rekan satu kelompok saya dan saya hormati dan saya banggakan seluruh teman-teman S2 MTP Universitas Islam Asyafiq yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada semuanya Alhamdulillah perkenankanlah pada saat ini kami dari kelompok tiga ingin mempresentasikan makalah kami dengan judul model-model pengembangan kurikulum adapun makalah ini model-model berlatar belakang memiliki model-model pengembangan kurikulum memang memiliki peran penting dalam kegiatan pengembangan kurikulum sungguh naif bagi perilaku pendidikan di lapangan terutama para guru, kepala sekolah, pengawas bahkan anggota komite sekolah jika tidak memahami dengan baik keberadaan dan kegunaan dan urgensi setiap model-model pengembangan kurikulum pengertian model-model pengembangan kurikulum model adalah konstruksi yang bersifat teoritis sedangkan pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan suatu kemampuan teknis teoritis dan konseptual model pengembangan kurikulum adalah suatu pengertian model-model pengembangan kurikulum adapun model-model pengembangan kurikulum adalah suatu konstruksi yang bersifat teoritis sedangkan pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan suatu kemampuan teknis teoritis dan konseptual model pengembangan kurikulum adalah suatu alternatif atau prosedur dalam rangka mendesain, menerapkan, dan mengevaluasi suatu kurikulum berikutnya akan sampai ada delapan model pengembangan kurikulum selanjutnya yaitu satu model kurikulum administratif yang insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Rizal Firdaus kepada Pak Rizal Firdaus kami persilahkan selanjutnya yaitu yang pertama model kurikulum administratif yaitu suatu model pengembangan kurikulum dari atas ke bawah artinya pengembangan kurikulum ini ide awal-awal dan laksana dimulai dari pejabat yang ke atas pembuat keputusan dan kebijakan berkaitan dengan pengembangan kurikulum contoh kurikulum ini seperti kurikulum kurikulum berdeka-deka selanjutnya yang kedua yaitu model kurikulum dari bawah adalah model pengembangan kurikulum yang yang bersifat desentralisasi pengembangan kurikulum ini mungkin hanya berlaku untuk bidang-bidang siapa tertentu atau sekolah-kolah tertentu yang ketiga yaitu model-model kurikulum demodemolasi maaf Pak Rizal mungkin Anda buka dua gazet ya tolong yang satu dimatikan dulu suaranya sehingga nggak bergaung bergaung di saya ya bergaung nggak jelas jadinya ruangannya nggak ruangan Pak Rizal masih bergaung masih masih yang lain menerimanya bergaung nggak atau cuma saya aja nih yang bergaung iya Bu bergaung iya bergaung ya coba dua gazet ya Pak ya pakai HP sama laptop nggak nggak pakai laptop aja kenapa ya bergaung ya oke oke dilanjut ya agak ambat jadi suaranya nggak lari ya oke oke yang ketiga yaitu model-model kurikulum demodemolasi adalah pembangunan atau kurikulum yang dilakukan oleh sekelompok-kolom kuruk atau berapa sekolah untuk melakukan uji coba atau eksperimen kurikulum dalam waktu proyek atau pengelihatan dan hasilnya diberangkan saya dapatkan pada sekolah yang lebih luas yang keempat yaitu model-model kurikulum bootcamp yaitu model-model pembangunan kurikulum yang dikembangkan oleh BGA BAUKEM dengan langkah-langkah seperti berikut A. Kurikulum yang dilaksanakan di kelas diperluas di sekolah dan disebarkan di daerah tentu yang disebut arena B. Menunjuk tim-tim pengembangan dari ahli kurikulum C. Membuat-buat tim penyusun kurikulum D. Melaksanakan di kurikuler tersebut di sekolah dan E. Mengapalkuasi kurikulum yang berlaku yang selanjutnya itu akan disampaikan oleh Pak Mahmud Soleh dan tempat-tempat diselesaikan D. Melaksanakan Pak Soleh hilang ya baik Pak Soleh Pak Soleh ada suaranya suaranya belum masuk Pak Soleh suaranya belum ada Pak Soleh Jangan pakai headset kalian Bismillahirrahmanirrahim bagaimana kedengaran? Ya terdengar selanjutnya mohon maaf ya gangguan teknis lalu di Indonesia ya lanjut selanjutnya model pengembangan kurikulum yang kelima ada model kurikulum kurikulum terbalik Hidrataba adalah model pengembangan kurikulum yang dikembangkan oleh Hidrataba atas dasar data indiktif analisis data yang proses langsung dari fakta yang disebut model terbalik karena biasanya pengembangan kurikulum terbalik oleh konsep-konsep yang datang dari atas secara indiktif atau analisis yang bertolak pada data itu kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus untuk menerapkan kurikulum ini dilakukan langkah-langkah sebagai berikut yang pertama itu mendiagnosa kebutuhan persatidik merumuskan tujuan menentukan materi menemukan penilaian memperhatikan antara luas dan dalamnya bahan ajar kemudian susun menjadi suatu kurikulum yang kedua langkah yang kedua adalah mengadakan treot atau uji coba yang ketiga adalah mengadakan revisi atas dasar hasil treot yang keempat menyusun kerangka kerja teori yang kelima mengukurkan adanya kurikulum baru yang akan di artinya diganti atau diperbaiki selanjutnya Pak Arief yang model yang keenam model yang keenam adalah model kurikulum hubungan personat dari Roger menurut Roger manusia berada dalam proses perubahan becoming untuk menjadi developing untuk mengembangkan dan change untuk berubah sesungguh ia mempunyai kekuatan dan potensi untuk berkembang sendiri tetapi karena ada khabatan yang membutuhkan orang lain untuk mempercepat perubahan tersebut kurikulum ini juga untuk mengembangkannya dilakukan langkah-langkah sebagai berikut yang pertama diadakan kelompok untuk untuk mendapat hubungan interpersonal dari tempat yang tidak sibuk kedua kurang lebih dari satu minggu para peserta mengadakan saling tukar pengalaman di bawah pimpinan seorang guru yang ketiga kemudian diadakan pertemuan dengan masyarakat yang lebih luas lagi dan selanjutnya penemuan-penemuan hasil di lapangan dan didiskusikan hingga untuk menjadikan bahan perbaikan selanjutnya model penelitian tindakan adalah pengangkul kurulum yang kembangkan oleh switch stand-in dan soft berdasarkan asumsi bahwa perubahan kurulum adalah perubahan sosial yaitu proses yang melibatkan berbagai kepribadian meliputi orang tua tersebut didik guru struktur sistem sekolah dan hubungan individu setiap kontok baik di sekolah maupun di masyarakat selanjutnya model penggunaan terakhir adalah emerging teknikal model adalah penggunaan kurulum karena dipengaruhi oleh perkembangan teknologi ilmu pengetahuan setelah efesiensi efektivitas dan bisnis berikut adalah contoh yang hal yang mempengaruhi kurulum ini yang pertama the behavior analysis model atau model analysis yaitu kurulum yang menekankan perilaku atau kemampuan pada siswa atau peserta didik jadi kurikulumnya berorientasi untuk bagaimana bisa mempengaruhi peserta didik yang kedua adalah the system model langkah pertama adalah menentukan spikasi perangkat hasil belajar yang harus di situasi didik jadi ada apa namanya ada goal atau tujuan yang ingin menjadi skala prioritas yang ketiga the computer basis model merupakan model penggembangan kutukulum dengan memanfaatkan komputer jadi para peserta didik diperkenalkan dengan bagaimana mengoperasikan komputer dan bagaimana menggunakan fit-fit-fit-fit-er yang ada di komputer tentunya melalui pasus pembelajar selanjutnya Pak Arief terakhir penutup kesimpulan dari mode pengembangan pertengian merupakan satu alternatif apinya suatu pilihan apa namanya bagi kita para orang-orang yang berkecimpung di dunia pendidikan dalam rangka menesain pendidikan yang akan kita terapkan di sekolah kita dalam rangka juga untuk menerapkan dan mengequalifikasi suatu kurukulum jadi yang apa yang kami paparkan bersama tim adalah sebuah model-model bentuk kurukulum yang tentunya nanti kita bisa terapkan sesuai dengan kebutuhan sekolah kita selanjutnya yang besaran kiranya apa yang kami sampaikan jauh dari kesimpulangan alas sebab itu kami sangat mengajarkan kepada teman-teman untuk lebih baik membaca buku-buku atau yang berkaitan dengan pengembangan mungkin ini yang bisa saya sampaikan kiranya nanti mohon bimbingan dari kudusen dan masukan dari teman-teman agar apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat buat kita pribadi dan bermanfaat juga buat lembaga yang dimana kita di dalam adhan muhayyakum ajma'in assalamualaikum wabarakatuh wabarakatuh waalaikumsalam teman-teman mungkin yang ingin dipertanyakan atau kita diskusikan monggo dipersilahkan Pak Arief boleh bertanya ya boleh baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam wabarakatuh sebelumnya terima kasih kepada teman-teman penyaji yang telah memberikan materi insyaallah sangat bermanfaat jadi saya ingin bertanya bagaimana kira-kira evaluasi yang bisa dilakukan dalam konteks pengembangan kurikulum itu untuk kita bisa memastikan efektivitas model pengembangan itu bagaimana itu pertanyaan pertama kemudian pertanyaan yang kedua apakah dari sekian banyaknya model yang tadi Bapak sampaikan ada satu model yang paling ideal untuk diterapkan di Indonesia atau khususnya di Jabodetabek dulu kira-kira itu Pak yang ingin saya tanyakan oke baik konfirmasi pertanyaan dulu ya pertanyaan dari Bu Zahra bagaimana evaluasi kurikulum yang sangat efektif kurikulum efektif atau tidak yang pertanyaan yang kedua apakah model yang paling ideal di Indonesia atau di Jabodetabek itu ya Bu Zahra iya kurang lebih gitu Pak oke siap selanjutnya Assalamualaikum teman-teman Pak Arief ya Waalaikumsalam Pak Sabirin saya nyambung dari pertanyaan Bu Zahra tadi tentang efektif terkait dengan model-model pengembangan kurikulum saya melihat model-model pembelajaran ini kan saya dulu begitu muncul itu saya beli-beli buku gitu lah saya coba terapkan beberapa itu tapi memang saya terkadang berpikir saya merasa tidak efektif gitu proses pembelajaran ketika saya melihat hasil-hasilnya cota saya yang belum memahami dengan baik sehingga saya belum tuntas membelajar tentang itu sampai itu kemudian kita menilik maaf Pak Arief Bu Dosen Bu Dokter kita melihat belajar Cina ya belajar Cina itu kayaknya keras banget gitu kan belajar dari jam setengah delapan jam 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 malam dan sekolanya hanya duduk di meja bukunya numpuk banyak berhenti-berhentinya makan kalau tidak tidur siang makan lagi olahraga sebentar habis itu belajar lagi begitu saya melihat gak ada model-model yang luar biasa kita dengarkan tadi tapi coba lihat kemajuan negaranya keren banget ya terus kalau melihat juga kalau di lomba-lomba tarap internasional itu kan pemenang-pemenangnya gak jauh-jauh dari model-model mereka juga gitu ya yang saya gak paham model-model belajaran itu apakah mereka menerapkan ini tapi saya belum tahu atau bagaimana gitu mungkin sedikit autostitik terhadap ini tapi saya orang yang apa namanya kenang dengan proses belajar dengan yang luar biasa ini terima kasih mungkin begitu Pak apa yang satu ini kita terima kasih oke siap oke silahkan Bu Ragil terima kasih kepada Pak Arief dan teman-teman untuk pemaparannya yang mau saya tanyakan di sini adalah bagaimana sih pentingnya atau peranan stakeholder keterlibatan stakeholder itu dalam sebuah pengembangan kurikulum terima kasih Pak Arief itu aja pertanyaan dari Bu Ragil bagaimana pentingnya peranan stakeholder dalam pengembangan kurikulum ya ya dalam model-model pengembangan kurikulum tersebut dalam pengembangan oke kita batasi dulu ya tiga orang dulu mungkin ada yang lain kita batasi dulu oke pertanyaan pertama bagaimana evaluasi kurikulum yang efektif gimana evaluasi kurikulum efektif atau tidak bagaimana cara mengevaluasi kurikulum efektif atau tidak oke silahkan Pak Rijal atau Pak Soleh mungkin mau menjawab terlebih dahulu pertanyaan dari Bu Zahra saya mencoba ya menjawab dari pertanyaannya Bu Zahra ya bagaimana mengukur sebuah efektif sebuah kurikulum ya yang paling pertama ya cara mengukurnya itu kalau apa yang setelah kita evaluasi kita mendapatkan apa yang kita harapkan berarti itu efektif artinya bahwa kurikulum itu bagus lebih teruskan tapi kalau setelah kita evaluasi dan hasilnya jauh panggang dari api berarti itu tidak efektif nah untuk memberikan sebuah kesimpulan kita juga harus mengetik dimana salahnya karena biasanya para teman-teman sekalian bahwa yang namanya kurikulum itu tidak seperti makan buah cabai yang langsung dimakan terasa pedesnya langsung dia kan butuh proses nah biasanya itu kalau pengalaman kami kalau menutupkan sebuah program minimal kami 3 tahun bisa apa namanya bisa mengevaluasi secara menyeluruh gitu iya jadi disini kata kuncinya adalah evaluasi jadi kalau evaluasinya khasnya bagus berarti apa namanya ini menandakan bahwa perikulum kita efektif kalau hasil perang bagus berarti ini kurang cuma kita tidak langsung bisa memutuskan tetapi ketika tidak sesuai apa yang kita harapkan kita tulis di dulu dimana apakah dari muatan yang begitu banyak apa gurunya yang salah atau jam belajarnya yang terlalu banyak sehingga konsentrasi tidak konsentrasi yang menghasilkan pada hasil dari siswa terus yang kedua adakah model yang paling ideal di Jabodetabek kalau bicara yang kayak begini ini kayaknya sih menurut pandangan saya di subjek kenapa karena boleh jadi menurut saya baik menurut teman-teman juga tidak baik tapi dalam pandangan saya kalau kurikulum yang paling ideal itu adalah kurikulum yang bisa menjawab tantangan zaman yang bisa memenuhi segala apa yang dibutuhkan siswa dan yang apalagi yang juga bisa sesuai dengan keadaan sekarang kayaknya seperti itu selanjutnya dengan pertanyaan Pak Sabirin sebelum menjawab pertanyaan Pak Sabirin saya ingin memberikan suatu ungkapan yang begitu ya 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 tuntutlah walaupun di Cina saya mungkin seirama dengan Pak Sabirin kenapa bahkan di Cina itu kan perkenal one district one product mungkin ya menurut pandangan saya mereka itu istilahnya mungkin muatan kurikulum tidak terlalu banyak seperti Indonesia kayak saya sendiri sebagai contoh yang mengajar di Pondok itu kita memakai kurikulum depan ditambah lagi kurikulum Pondok itu jumlahnya terlalu banyak akhirnya tidak maksimal hasilnya ya bahkan orang Cina Pak Sabirin itu mungkin mengamalkan apa yang ada di Al-Gur'ah Allah mengangkat orang yang beriman diantara kamu sekalian dan orang yang memiliki pengetahuan disitu kata ilma tidak dituskul jadi ilma itu kan berarti sebuah projek tunggal mungkin mereka di Cina itu mereka hanya satu popos dengan apa yang mereka kerjakan tidak banyak kurikulum sehingga hasilnya memuaskan karena mereka tidak banyak jadi kalau bukan ating bangsa kita lebih bodoh dari Cina bukan terlalu banyak muatan kurikulum ya kalau tidak dipakai juga bagaimana tidak dipakai tidak ada kan mereka mendapatkan hasil terus selanjutnya pertanyaan Ibu Jara bagi yang berangkat nah ini penting jadi ketika guru-guru mempunyai ide-ide cemerlang ide-ide yang mantap-mantap ya setiap ide itu kan berarti ujungnya sebuah program dan sebuah program ujung-ujungannya itu ada anggaran jadi emang idealnya ini kebanyakan mohon maaf kebanyakan sekolah-sekolah di terutama sekolah swasta itu banyak pemangku kebijakan itu mereka latar belakangnya buat orang pendidikan ada sari-sariah ada sari-sariah hukum akhirnya mereka yang sebatas dunia pendidikan itu hanya sebatas kaparnya saja siogiannya seorang stakeholder yang baik dia itu yang membuka diri tentang kemudian jamak dan juga bisa mempasilitasi guru-gurunya saya dulu pernah mengajar di 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 kebetulan itu keperiasannya alimu ui karena orang kekinian jadi setiap ada seminar atau ada pelatihan dia selalu bilang ke guru ayo siapa yang mau besok ada seminar yang mau berangkat mobil dari saya uang nanti saya kasih uang makan dan saya kasih uang sak nah ini cuma untuk mendapatkan stakeholder yang kayak begini termasuk ada langkah ini mudah-mudahan di sekolah yang stakeholder-nya begitu yang saya membuka diri bukan hanya membuka diri juga yang alia dungu yang membagi juga jadi kalau ada kemajuan guru-guru didorong baik mungkin nanti dari Pak Arief atau Pak Jajal saya kiranya mohon maaf dicampai terkurang ya ya mungkin Pak Arief mau menambahkan 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 jawaban pertanyaan dari Ibu Jajal tentang evaluasi tentang evaluasi curriculum mungkin ada beberapa pendapat dari Hermana Sumaitri yang menjelaskan bahkan bahwa apa yang pertama yaitu harus belajar dari curriculum yang sudah ada yang kedua yaitu menuliskan alasan mengapa perlu di evaluasi langkah yang ketiga mungkin menentukan apa yang ingin diketakui dan menuliskan tanyaan evaluasi tersebut langkah keempat yaitu membuat rancangan evaluasi dan mengurunkan informasi data apa yang harus di evaluasi tentang curriculum tersebut dan mengenai visis informasi dan data serta merungkankan kesimpulan atau menginformasikan hasil dan mematahkan hasil untuk represisi curriculum tersebut mungkin dari langkah lalang ini lebih ke musau terkait apa yang harus diperbaiki apa yang harus ditinggalkan apa saja kekurangan dari curriculum yang sedang dilaksanakan atau sedang digunakan ini kemarin saya menambahkan sedikit keseluruhan saja kalau misalkan kita mau melihat curriculum ini efektif atau tidak kita bisa melihat keseluruhan dari apa ya keseluruhan dari kualitas anak atau bisa ditetapkan oleh stakeholder baik itu dari sekolah meter orang tua pun terlibat di sana kira-kira curriculum ini efektif nggak sih biasanya internalnya masing-masing yang bisa mengevaluasi masing-masing tidak tapi kita karena kita berada di Indonesia jadi dinas pendidikan memiliki curriculum yang memang ditetapkan oleh pemain tetapi bagi sekolah yang swasta khususnya kalau negeri kan nggak bisa swasta khususnya apalagi penumpusan tren itu bisa memiliki curriculum tambahan nah adanya penambahan curriculum ini biasanya ada yang efektif dan ada yang tidak justru kenapa yang efektif itu tadi yang disampaikan oleh Pasolet adanya curriculum yang dari dinas pendidikan dan curriculum penambahan dari penduduk santren itu karena terlalu banyaknya pelajaran yang harus disampaikan akhirnya justru hasilnya nihil hasilnya nihil yang tidak bisa kita apa namanya tidak bisa hasilnya justru malah tidak terlihat paling itu saja yang bisa saya sambil selanjutnya mungkin langsung pengayaan aja ya dari doset dari kelompok kami cukup selamat dan bila itu people video wassalamualaikum atau mungkin sambil menunggu kita masih bisa berdiskusi ada yang mungkin mau menambahkan atau apa menyampaikan sesuatu dipersilahkan tentang teori ini boleh Pak Arief mungkin sambil menunggu budesan ya iya munggu Pak Iwan baik sedikit saja menanggapi pertanyaan dari rekan-rekan tadi ya kaitan dengan pengembangan kurikulum saya kira sangat menarik ya walaupun mungkin ini sebatas sharing berdasarkan pengalaman di lembaga kami dan perjalanan kami istilahnya bersama lembaga kaitan dengan pengembangan kurikulum yang konteksnya yang kita bicarakan adalah pengembangan kurikulum yang potensi atau memungkinkan untuk kita kembangkan setingkat instansi setingkat lembaga kita adapun kebijakan pengembangan kurikulum dalam arti luas di negara itu bukan tugas kita kita mungkin hanya menjalankan kurikulum tersebut yang pertama kaitan dengan evaluasi secara real yang kami lakukan evaluasi yang kita lakukan tentu ketika kita menerapkan sebuah kurikulum adalah ada istilahnya quality proses yang kita jaga jadi kalau tadi dikatakan bahwa oke untuk satu program itu butuh tahunan butuh waktu yang lama untuk menghasilkan output dan untuk mengevaluasi outputnya dalam jangka waktu dekat seiring dengan perjalanan waktu kurikulum itu kita terapkan atau program itu kita terapkan sebaiknya kita punya indikator-indikator ketercapaian dalam proses yang kita lakukan sehingga evaluasi kita tidak hanya output tapi juga evaluasi terhadap proses nah ini manfaat sekali ketika kita melihat misalkan dalam indikator proses yang kita tetapkan tidak tercapai analisis kemudian need assessment terhadap perkembangan kurikulum atau kebijakan itu akan bisa cepat dilakukan tanggap terhadap masalah berbeda kalau kita hanya mengevaluasi dari sisi output saja nunggu sekian tahun baru kita mengambil kebijakan baru kita bisa menganalisa mungkin sisi dari evaluasi jadi kita lakukan evaluasi proses itu sendiri tentu kita bisa mengevaluasi secara mudahkan evaluasi itu membandingkan kondisi real dengan standar yang kita tetapkan sehingga kita bisa menetapkan evaluasi proses kalau dalam setiap proses yang kita lakukan ada standar-standar yang sudah kita rencanakan itu berarti by design awalnya memang harus memenuhi standar-standar itu kita tetapkan sambil berjalan kita kontrol pencapaian dari tiap proses yang kita lakukan jadi itu menurut saya Bu Zahra dan rekan-rekan evaluasi kita tidak hanya mengacu kepada output setelah desain kurikulum program kita siap jalankan kita jalankan kemudian kita lakukan evaluasi proses langkah demi langkah tahap demi tahap baru nanti endingnya adalah evaluasi terhadap output kita kemudian kaitan dengan model tadi ya saya kira yang paling penting adalah bagaimana ini sebenarnya yang akan saya tanyakan tadi dari model-model yang ada itu pertimbangan-pertimbangan apa saja yang mesti kita kuatkan untuk menentukan bahwa model yang akan kita ambil dalam pengembangan kurikulum itu model ini mungkin menurut kami tadi analisa tentang kebutuhan pengembangan kurikulum atau perubahan dalam radikalnya dalam mana radikalnya itu harus jeli dan harus tajam sehingga jangan sampai kita melakukan pengembangan melakukan perubahan tapi tidak berdasarkan pada asesmen kebutuhan-kebutuhan atau permasalahan-permasalahan yang ada ini saya kira yang mungkin sama-sama kita dibalik keawaman kita tentang perubahan-perubahan kurikulum di negara kita apakah perubahan yang ada itu betul-betul berdasarkan analisa yang mendalam terkait permasalahan kebutuhan dan kegagalan-kegagalan atau hambatan-hambatan pendidikan atau kurikulum sebelumnya atau justru ada lebih didominasi oleh kepentingan-kepentingan yang lain kemarin dibahas kepentingan politik dan seterusnya ini saya kira yang sangat akan menentukan adalah untuk pengambilan model dan arah pengembangan bagaimana kita menganalisa latar belakang tentu ya kebutuhan terhadap pengembangan atau bahkan mungkin perubahan kurikulum itu sendiri mungkin demikian sedikit tambahan dari saya semoga bermanfaat mungkin yang teman-teman yang lain mungkin ada yang mau ditambahkan sambil menunggu Ijin menambahkan boleh Pak Arief ya mungkin Tadi Mishahra menanyakan tentang kurikulum yang paling ideal di Jabodetabek ya kalau menurut saya mungkin kurikulum yang paling ideal untuk saat ini di Jabodetabek itu mungkin kurikulum yang berbasis keterampilan nah ini akan linier dengan kurikulum merdeka yang sekarang kita laksanakan karena dalam kurikulum merdeka itu ada kegiatan inti yaitu kegiatan P5 yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila di mana kegiatan keterampilan yang berupa suatu proyek itu lebih diutamakan dalam kurikulum ini nah ini mungkin untuk saat ini kurikulum yang paling ideal untuk wilayah Jabodetabek mungkin kurikulum yang berbasis keterampilan seperti yang sedang kita laksanakan yaitu kurikulum merdeka itu saja mungkin terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh mungkin diskusinya sampai disini dulu selanjutnya yaitu pengayaan kali pengayaan yang insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Desen dan Ibu Desen dan Ibu Desen Baik terima kasih kalau teman-teman kompok 3 sudah memaparkan presentasinya yang saya lihat disini saya tidak mengerti apakah laptop saya yang bermasalah kok setelah saya download itu jadi berantakan file-nya ini word-nya kalau yang powerpoint ini tidak masalah yang word-nya ini jadi kayak ada nomor halaman kayak gitu ini mungkin yang membuat harus lebih lebih apa namanya lebih memperhatikan mungkin dia pakai sistem apa mungkin tadinya mau membuat sistem halaman tapi ini kok jadi berantakan gini terus pendahuluan itu ada di halaman ini ada di halaman daftar isi ini saya gak ngerti kok bisa ada di daftar isi nanti saya tunjukin kalau gak bisa saya gak bisa sharing masukkan masukkan muka tolong baik sebentar bu ya berantakan saya jadi bingung bacanya nih udah bu dosen udah oke ya ini saya tunjukin ini udah kelihatan ya udah kelihatan disini ini loh ini kan daftar isi harusnya ya ini kok ada pendahuluan disini gitu nah ini saya gak ngerti kenapa nulisnya gini Windowsnya butuh gak support jadi gak sesuai Windowsnya ya Windowsnya gak sesuai jadi berantakan kalau PDFnya gimana bu kan dikirim PDF di IGC bu PDF saya belum di IGC ini enggak maksud saya insya Allah gak berantakan kalau kalau maksud saya gini ya biasanya saya memberikan input itu langsung di Word kemudian saya kasih di pakai awan-awan kalau Windowsnya gak sama jadi begitu bu dokter oh gitu ya Anda pakai Windows berapa ini Anda pakai Windows berapa saya Windowsnya 2009 oh gitu ya oke nah ini mungkin kalau gak sama gitu ya ya kalau PDF insya Allah ibu gak berantakan oke oke nah oke baik yang saya apa namanya ini karena waktunya juga ya bahwa ketika kita apa namanya model-model kurukulum tadi yang 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 ini kan pertanyaan yang banyak ini yang mana sih yang paling cocok gitu kan ya nah ini yang juga saya masukkan buat kelompok ini ya jadi pada waktu menjelaskan model-model kurukulum kembali lagi ketika yang mana sih yang cocok gitu ya kaitan keterkaitannya adalah dengan dasar teori ya kemudian landasan-landasan yang kemarin kita pelajari ya landasan teori landasan filosofis landasan politis dan lain-lain gitu jadi apakah satu kurukulum yang mana yang akan diadopsi oleh satu negara misalnya ya tergantung kembali lagi pada landasan filosofisnya negara ini mau apa ya ideologisnya seperti apa ya apakah kita mau apa liberal komunis ya atau religius ya itu itu landasan ideologisnya itu sangat mempengaruhi bagaimana kurikulum model kurikulum yang akan kita kembangkan ya akan dikembangkan di satu negara gitu ya nah jadi ini lagi-lagi seperti kemarin kemarin kan kelompok 2 saya minta keterkaitan ya dalam mengembangkan kurikulum ini juga sama model kurikulum ini harus dikaitkan dengan landasan kemarin landasan filosofi ideologi dan seterusnya ya hukum dan seterusnya dengan landasan teorinya ya ini yang belum masuk nih di dalam makalah jadi keterkaitannya kembali lagi yang mana yang perlu kita adopsi ya tergantung filosofi yang akan di apa namanya menjadi dasar negara satu negara itu apa ya ideologinya bagaimana kemudian setelah itu turun ke badan aturan-aturan yaitu hukum kan gitu ya budaya kemudian apa lagi kemarin ya dan seterusnya gitu ya jadi akan sangat dipengaruhi oleh itu ya kita mau anak kita belajar menjadi orang seperti apa mungkin saya selesai dulu ya sudah stop share ya saya mau akan jadi kita akan menghasilkan generasi seperti apa itu sangat dipengaruhi oleh ya landasan yang kemarin bab dua apa kelompok dua presentasikan gitu ya nah kemudian bagaimana menerapkannya dalam pembelajaran itu landasan teoretik nah kaitannya begitu gitu ya nah nanti kaitannya landasan teoretik adalah juga teori-teori belajar ya kalau nanti Anda belajar selanjutnya akan Anda akan belajar dengan saya orientasi baru psikologi pendidikan nah itu masuk di situ ya secara praktisnya ya dalam praktek pembelajarannya mau pakai teori yang mana nah itu itu orientasi baru psikologi pendidikan masuk di situ ya nah jadi tadi yang disampaikan oleh Bu siapa tadi usulannya bahwa kurikulum yang diterapkan di DKI ini lebih ke kurikulum yang menerapkan keterampilan gitu ya itu betul ya tetapi saya tidak setuju kalau cuma diterapkan di DKI sebenarnya di semua wilayah gitu ya karena kita kita harus membangun yang namanya kompetensi kompetensi itu terdiri dari pengetahuan keterampilan dan sikap sehingga semuanya harus harus di harus diberikan kepada anak kita kita harus membentuk membuat mereka tahu punya pengetahuan ya memberikan pengetahuan kepada mereka juga mengajarkan keterampilan dan setelah itu sikap ya sikapnya mereka sikap kerja ya sikap terhadap hidup ya jadi nilai-nilai hidup gitu ya nilai-nilai terhadap kehidupan apa yang mereka harus pentingkan gitu ya bahwa misalnya mereka tetap keterampilan itu tetap harus kita berikan jadi tidak hanya DKI tetapi seluruhnya nah mana yang akan lebih diperkuat ya itu akan dipengaruhi oleh budaya atau lingkungan ekologi lingkungan ya lingkungan fisik siswa kita atau pembelajar kita berada misalnya kalau lingkungan melayan tentunya kita akan memberikan keterampilan yang sifatnya akan mengakomodir apa namanya kemampuan mereka untuk apa namanya mencari ikan mengambil ikan di laut ya kemudian juga mengolahnya gitu ya nah berbeda dengan kalau kita anak-anak kita itu para pembelajar yang lingkungannya agraris gitu ya tentunya kita akan mengajarkan kepada mereka lebih pada bagaimana apa namanya membuat sistem perairan yang baik kemudian juga mengetahui aneka tumbuhan kemudian jenis tanah jenis tanah ini kan ada tanah yang ada yang misalnya oh daerah ini lebih cocok tanahnya berpasir misalnya ya lebih cocok untuk tanaman apa gitu ya komoditinya apa nantinya gitu ya nah tanah yang karena walaupun agraris akan berbeda agraris yang tanahnya berpasir dengan tanahnya berlumpur misalnya ya ber apa namanya seperti di Kalimantan itu tanahnya tanahnya itu agak sulit untuk di untuk bercocok tanam karena mereka tanah gambut ya itu agak itu sulit untuk ditanam makanya saya juga heran tanam tanam apa namanya bisa terjadi tanam singkong jadi berbuah jagung kan gitu ya karena memang ya harus visibilitas tadi ya jadi ketika akan membuat kurikulum pun harus visibilitas tadi itu visibilitas tadi itu seluruhnya menyeluruh termasuk tadi ya ketika kita akan menanam singkong cocok gak tanah kita untuk menanam singkong gitu ya jangan terjadi nanam singkong tumbuh apa namanya berbuahnya jagung kan gitu ya ini jelas-jelas banget rekayasa gitu kan jadi kalau tanam dia jadi apa namanya gara-gara tanam singkong gak udah gak apa namanya gak udah hasil kemudian dibikin apa namanya tanaman jagung itu lain lagi karena kan kalau kita apa namanya kalau kita memang ya kalau kita memang mau bikin petanian rekayasa itu kita niatkan aja petanian rekayasa di Cina itu sudah mulai GMO yang namanya genetik apa namanya itu harus hati-hati ya bukan cuma di Cina tapi di Amerika juga jadi tumbuhan-tumbuhan yang secara genetik direkayasa jadi hasil rekayasa genetika dimana tumbuhnya menjadi buah yang tidak berbiji anggur tidak berbiji pokoknya semangka tidak berbiji itu genetik GMO dan itu berbahaya karena itu apa namanya itu rekayasa genetika itu akan membuat juga kalau kita makan akan memalui sel-sel tubuh kita ya sehingga itulah terjadinya prevalensi ya kanker di negara kita dan di dunia itu meningkat ya meningkatnya prevalensi kanker itu disebabkan oleh salah satunya adalah rekayasa produk-produk makanan rekayasa hasil rekayasa genetika gitu ya nah itu jadi bisa saja kita apa namanya jadi ketika kita membuat suatu suatu apa namanya suatu kurikulum ya memilih suatu kurikulum itu harus dibuat suatu spesifikasi study yang panjang yang dan menyeluruh ya jadi enggak enggak cuma sekedar wah ganti lagi ini wah pakai ini pakai itu gitu ya jangan coba salah gitu ya coba ini dulu ya di satu di satu apa namanya di satu memang laboratorium gitu ya laboratorium seperti apa gitu nah jadi kembali lagi ke apa namanya ke kurikulum betul tadi disampaikan bahwa harus dievaluasi dan evaluasinya juga harus menyeluruh evaluasi bukan hanya dilihat dari keberhasilan suatu pendidikan bukan hanya dilihat dari angka-angka ya bukan hanya dilihat dari angka-angka wah dia nilainya bagus gitu ya wah dia nilainya sepuluh gitu kan nah kalau sepuluhnya kena rekayasa gimana coba ya jangan sampai nih terjadi seperti si rekap gitu ya terjadinya angka yang fantastis karena apa karena penggelembungan kan gitu sama juga ya ketika apa namanya ketika dibuat lah misalnya seperti kita kan ada yang namanya dulu apa ya nilai mahasiswa undangan ya apa namanya istilahnya saya kok lupa ya yang nilai-nilainya terbaik di kelas di sekolah PMDK 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 ya nah ini ada beberapa sekolah yang mereka nyasa ternyata gitu ya ketahuannya apa ketahuannya adalah ketika mereka sudah duduk di bangkus kuliah nah ini kelihatan banget nih gimana no signal no signal no signal mahasiswanya apa tuh udah mahasiswanya kenapa karena rekayasa dia nggak nyambung mahasiswanya benar benar jadi misalnya kan kan kalau misalnya nih kan di satu kan yang terbaik jadi gini sekolah kadang-kadang tuh merekayasa dalam artian supaya banyak siswanya yang diterima di negeri kan gitu ya dibagus-bagusin lah kan gitu kan biologinya bagus ya fisikanya bagus matematikanya bagus begitu kuliah nah ketahuan disitu nah banyaknya mahasiswa DO itu justru yang dari PMDK gitu akhirnya mereka ke pontal ke pontal ke pontal panting gitu kuliahnya berdarah-darah ya berdarah-darah benar dibandingkan dengan anak-anak yang memang lulus SBM PTN gitu ya nah ini beda beda sekali jadi apa namanya kelihatan anak-anak yang yang apa akhirnya DO itu bisa dilihat kenapa nih kan padahal dia kan oh ternyata dari PMDK dari undangan kenapa kok bisa begitu ya ternyata nilai 90 di sekolah A atau di provinsi A dengan nilai 90 di provinsi B akan berbeda ya kualitasnya ya sama ketika saya dulu lulus dari UI ya psikologi UI itu bukan main berdarah-darah yang namanya lulus dengan nilai 2,5 itu sudah sama dengan 3,8 sekarang gitu ya karena apa ujian sidang ujian sidang saya gak tahu kalau sistem yang sekarang ya apa namanya sekarang kan SKS saya dulu masih belum belum SKS yang namanya tingkat 1 itu ujian sidang ujian sidang itu berarti adalah lisan ujian lisan berarti kan itu adalah filsafat bayangin filsafat ujian lisan kemudian statistik ujian lisan metodologi ujian lisan psikologi umum jilisan satu lagi eksperimental kemudian pokoknya beberapa mata kuliah utama itu ujian lisan bayangin kemudian ada lagi ujian sarjana muda dulu masih sarjana muda saya ujian sidang lagi ujian sidang lagi dan lisan juga bayangin jadi seperti itu gitu ya sehingga yang namanya lulus dengan nilai 2,5 akhirnya setelah lulus teman saya yang dia punya memang punya ambisi yang untuk menjadi pengusaha jadi direktur utama dan pengusahanya sukses dibandingkan dengan dari tempat lain yang nilainya 3,8 nah ini beda jadi tergantung tergantung daerahnya tergantung jadi persaingan di daerah itu juga di wilayah di satu wilayah kemudian kualitas di satu wilayah itu akan berbeda nilainya dengan yang lain artinya akan mempengaruhi kualitas gitu ya nah sehingga sama seperti ketika kita akan membuat evaluasi apakah membuat UN yang sifat nasional gitu ya apakah regional gitu ya nah ini juga pertinggangan pertimbangan ini perlu seperti itu gitu ya nah yang jelas sebenarnya kualitas ya kualitas itu tidak akan tidak akan gini itu akan amat sangat erat dengan bagaimana ya si siswa belajar sebenarnya kualitas belajarnya si siswa gitu ya jadi bagus benar-benar belajar ya dengan sungguh-sungguh dengan real belajar atau tadi apakah kemudian ya cuma sambil lewat aja nilainya bagus yang ring nah seperti itu ya jadi walaupun misalnya yang 2,5 tapi akan menghasilkan orang-orang yang hebat gitu ya karena orang-orang yang yang apa namanya kualitas pengetahuannya jauh daripada misalnya lulus ya lulus tapi dengan ringan misalnya dengan gampang ya 3,8 misalnya ya iya saya iya saya di S3 bisa kumlaut gitu ya kumlaut nilai saya 3,8 ambil 3,9 saya gitu ya seperti itu ya nah seperti itu jadi banyak hal yang mesti dipertimbangkan gitu ya dan harus di 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 bawah visibilitas tadinya dengan sungguh-sungguh ya dan menyeluruh gitu oke sampai sini ada yang mau tanya kalau tidak ada bisa kita cukupkan ya oke jadi perbaikannya untuk kelompok ini sama ya jadi keterkaitan ya dikaitkan keterkaitan antara apakah satu model itu apa namanya dipengaruhi oleh apa saja ya model yang akan dipilih akan sangat dipengaruhi oleh landasan-landasan baik landasan apa filosofis dan lain-lain kemudian landasan politiknya landasan pembelajarannya oke masih ada yang mau tanya maaf ya saya bu iya saya penasaran dengan tadi kan kita mengenal pendidikan pilihan dia itu pendidikan nomor satu ya bu ya di dunia ya dengan pendidikan yang misalnya tadi yang di Kina bu tapi kalau hasil produknya kita lebih mengenal Kina ya saya tadi memberikan kualitas nomor satu dengan belajar yang gak ada PR begitu kan belajar oh di desain dengan Kina tadi yang di desain sampai supaya ada kayak model tali belakang yang dikasih tali begitu kan benar-benar anak itu harus duduk tapi kita melihat kalau melihat produk kan yang mau ngasih dunia gitu kan kan dunia itu mulai dari militer dan sebagainya kalau itu Kina gitu kalau kita mengatakan saya ke produk hasil didikannya kalau saya melihat dari sisi hasil produknya apa yang dihasilkan itu maksudnya lebih kemana kalau disebut pendidikan itu kualitas nomor satu gitu kan dan nomor siang oke baik terima kasih pertanyaannya bagus sekali ya nah kalau mana yang terkenal mana yang kok Cina lebih terkenal gitu kan ya padahal finalnya jauh lebih baik misalnya ya tergantung bagaimana orang mengiklankannya kalau Cina itu dia pinter di seluruh dunia coba Anda lihat di semua negara di seluruh dunia ada orang Cina pasti ya yang udah pernah keliling dunia pasti ketemu orang Cina gitu ya karena saya gak tahu apakah memang mereka punya genetik gitu ya ini yang saya juga masih kepo buat saya ya pengen meneliti apakah benar mereka itu apa namanya yang ada yang namanya kecerdasan adversitas nanti Anda akan apa Anda akan pelajari ya di kuliah saya nanti ya kecerdasan adversitas itu ya seluruh dunia itu kecerdasan dimana orang melihat hambatan itu bukan suatu hambatan tetapi tantangan ya merubah dia bisa merubah frame merubah bingkai membingkai ulang ya bahwa suatu kesulitan itu bukan kesulitan tetapi tantangan yang harus dihadapi yang harus dilewati yang harus dicari solusinya gitu ya nah jadi tantangan mencari alternatus solusi itu yang yang diperlukan kan untuk kehidupan ya nah itu itu Cina ya orang-orang Cina saya melihatnya itu orang-orang yang orang-orang yang punya resiliensi tinggi resiliensi itu kemampuan untuk mengatasi kesedihan kesulitan gitu ya nah adversitas lah gitu ya disitu ya kalau resiliensi itu lebih daya tahan gitu ya kalau adversitas itu lebih pada mengubah ya yang udah tahan terus bukan hanya tahan tapi dirubah ya dirubah yang tadinya susah jadi bukan susah itu bukan kesulitan itu tantangan justru gitu ya jadi orang yang bahasa Betawinya gak ada matinya gitu ya seperti itu jadi kemudian kalau Finlandia dianggap pendidikan yang terbaik itu karena Finlandia mengembangkan yang namanya humanistic education humanis gitu ya di Finlandia itu bahkan ketika istrinya mengandung ya melahirkan ya mengandung melahirkan gitu ya suaminya dapat cuti 6 bulan dapat cuti 6 bulan gitu ya kenapa karena dia harus mendidik anaknya ya dan si ibu itu harus menyusui anaknya full selama 6 bulan AC eksklusif kenapa AC eksklusif 6 bulan karena sudah terbukti ya akan membuat anak itu cerdas akan membuat anak itu sehat ya gitu jadi sudah ada penelitiannya itu jadi mereka based on research gitu bukan cuma sekedar bikin-bikin program tapi based on research jadi semuanya based on research gitu ya nah jadi kenapa humanis karena pendidikan itu ya itu sebenarnya pusatnya ada di rumah ada pada orang tua tugas mendidik itu tugas orang tua bukan guru sebenarnya guru itu di sekolah ya melanjutkan apa yang sudah diajarkan orang tua di rumah gitu nah jadi bukan terbalik kalau kita kan terbalik ya orang tua pokoknya terserah guru deh mau diajarin apa tuh anak saya kan gitu ya saya cari duit gitu ya itu gak benar sebenarnya gitu ya itu gak benar jadi pendidikan itu orang tua nah ini ini yang membuat Finlandia itu ya jadi yang dibelajarkan adalah motivasi intrinsiknya yang dikembangkan pada anak ya kemampuan mereka untuk mengembangkan diri sendiri jadi belajar itu bukan lagi suatu kewajiban tetapi kebutuhan nah bagaimana membuat anak ya bagaimana orang tua mendidik anak sehingga anak itu butuh belajar bukan lagi wajib tapi butuh saya butuh belajar gitu ya itu yang harusnya kita kembangkan gitu ya humanistik itu seperti itu ya kemudian mereka ya mereka pakai konstruktivisme pakai yang gitu jadi sebenarnya kurikulum 2017 kemudian dilanjutkan dengan kurikulum merdeka ini seharusnya konsepnya harusnya difahami benar-benar dulu ya harus difahami benar-benar lebih dulu kenapa ini kalau tidak difahami lebih dulu jadi kebablasan jadi malah sepertinya kurikulum merdeka itu dianggapnya kurikulum enak-enak kurikulum bebas merdeka suka-suka gue padahal bukan begitu bukan kurikulum suka-suka gue suka-suka gue itu baru bisa terbentuk kalau sudah muncul kesadaran belajar sendiri belajar secara mandiri jadi sudah muncul apa namanya kesadaran bahwa belajar itu suatu kebutuhan baru kurikulum merdeka muncul apa diterapkan di situ suka-suka gue gue maunya belajar dengan cara begini gue maunya belajar ini kan gitu ya gitu nah itu baru akan bisa jadi apa akan bisa berjalan kalau si siswa sudah memiliki motivasi intrinsik dari dalam kebutuhan internal untuk belajar saya mau belajar gitu ya jadi seperti itu gitu ya karena ketika kebutuhan belajar menjadi suatu yang intrinsik itu sampai tua mau pengen belajar gitu ya nggak 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 benci-benci sampai sekarang nih saya sudah udah setua ini pun ya saya udah punya cucu sekian lebih banyak gitu ya udah cucu saya kalau dari suami udah ada yang dokter nih gitu ya itu saya masih tetap belajar ya sekarang pun saya masih belajar nah wuh sorof karena saya bukan dulu bukan produk pendidikan pesantren ya jadi saya belajarnya sekarang nih saya kejar gitu ya nah gitu udah tua pun saya butuh butuh belajar itu kenapa saya pengen baca Al-Quran tuh saya bener-bener ngerti ngerti sendiri gitu kan bukan baca tafsirnya gitu tapi ngerti langsung ngerti supaya bisa nangis kata anak saya nangisnya nggak telat gitu ya karena ada terjemahan tapi nangisnya bener-bener karena ngerti gitu ya seperti itu jadi kalau di Cina itu mereka karena komunis ya mereka komunis itu semuanya sebab dipaksa harus ya sebenarnya itu jadi motivasi eksternal ya tetapi kemudian yang eksternal ini ketika seseorang itu sudah menjadi habit akan menjadi internal juga jadinya gitu ya tetapi memang kemudian beda beda ruhnya ya beda ruhnya karena memang beda pendekatan pendidikannya atau komunis atau lebih ke humanis ya yang komunis itu semua kan ketika apa namanya ideologi komunis yang diterapkan bahwa mereka tidak punya boleh punya pilihan harus ya semuanya harus harus dijalani harus susah harus begini harus begitu harus diikat-ikat diikat-ikat supaya mereka disiplin sebenarnya jadi disiplinnya disiplinnya dilakukan secara coercive namanya ya coercive jadi yang muncul sebenarnya adalah bisa juga disiplin tetapi disiplin karena ingin menghindar ya supaya gak dipukul supaya gak diikat gitu kan nah itu coercive efeknya seperti itu ya tapi ini juga bahaya karena kalau bukan pemahaman yang mereka yang mereka peroleh tetapi habit itulah sebabnya kemudian kalau terjadi hal-hal yang tidak bisa mereka atasi akhirnya yang mereka bisa lakukan apa ya yang kita lihat kemarin ini ya ada sekeluarga bunuh diri ya lucu kan mereka katanya kata beritanya sebelum mereka sebelum meninggal pun si istri sempat sembahyang di kuil di apa di kan ada ada apa namanya kuil itu apa itu ke pekong ya nah kan masuk ke tepekong terus berdoa kan gitu tapi kemudian bunuh diri juga kan gitu ya nah ini kan berarti keberagamaan mereka itu tidak mendalam tidak masuk ke dalam apa nurani tidak masuk ke dalam kolbu kan gitu ya cuma sekedar ritual nah sama juga belajar juga kalau cuma sekedar ritual ya dengan disiplin yang koersif ya begitu lah akhirnya mereka bakal bosen suatu saat apa sih capek belajar capek kan gitu ya tapi kalau belajar itu saja satu kebutuhan gak akan capek ya udah tua pun tetap mau belajar oke gitu Pak sahbirin ada lagi atau tidak kita sudah lewat berapa menit nih setengah jam ya udah habis Bu ya udah habis ya nanya apa nih gimana nanti Ibu-Ibu jelasin itu menurut saya itu sangat menarik ya jadi pertanyaan saya bagaimana saya mungkin dan teman-teman juga punya anak di keluarga intinya bagaimana menunggukan kesadaran bahwa belajar itu buat keperpaksaan tapi sebab kebutuhan jadi menurut saya Kak Ibu nanya langkah sederhananya apa sih oke sebenarnya karena langkah sederhananya ya Pak ya ajak anak untuk belajar diajak Pak bukan disuruh eh belajar nak jangan gitu tapi diajak yuk nak yuk nih sini 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 Bapak kasih tau nih yuk 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 kita ini kita lihat yuk ada apa nih gitu kan misalnya ya kita lihat ada kupu-kupu nah yuk yuk lihat-lihat kupu-kupu nah ini kupu-kupu warnanya apa kita lihat dia punya sayap jadi apa namanya ajak anak bersama-sama belajarnya gitu ya nah ini juga ini dengan seperti itu kita memberitahu secara implisit ya secara tidak langsung kita memberitahu bahwa Bapak pun belajar loh nak Bapak yang udah tua ini masih belajar bukan cuma kamu yang belajar gitu maksudnya ya kalau anak udah terbiasa diajak belajar gitu ya dan belajar ini harus menjadi satu kebahagiaan hal yang membahagiakan maksud saya gitu bukan suatu keterpaksaan gitu ya jadi belajar misalnya gini belajar matematika kan kita bisa main sambil sambil lompat-lompat ya misalnya yuk kita jalan ke sana 5 ubin nah kan 1, 2, 3, 4, 5 jalan lagi kan yuk jalan ke sana 1, 2, 3, 4, 5 yuk sekarang kita hitung 5 ubin ke sana 5 ubin ke sini ada berapa ubin nah itu sudah matematika kan pak ya kan dan itu matematika yang real dimana mereka lihat secara faktor oh ini nih maksudnya kan matematika itu kan abstrak ya buat mereka susah kan apa namanya ya apa sih kan 5 kali 5 itu apa kan gitu ya maknanya apa nah dengan seperti itu itu udah belikan kemaham belajar matematika secara konkret seperti itu contohnya terjawab pak soalnya ya makasih mudah-mudahan manfaat ya bu iya amin banyak bu yang ingin saya tanya cuma waktunya habis ya iya waktunya sudah habis baik kita bisa lanjutkan di pertemuan berikutnya ya oke sudah didokumentasikan sudah oke kalau gitu silahkan ditutup alhamdulillah alhamdulillah wa syukurillah usai lah sudah pertemuan kita pada pagi hari ini kami dari Kompok Tiga mohon maaf ala hirgatin bila itu wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati